Selayang Pandang Pesantren Intan Ilmu Baritokwala, Kalimantan Selatan Disebabkan keinginan berkontribusi dalam menyebarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW Dengan pemahaman generasi pertama terbaik dari para sahabat nabi radiyallahu anhum Dan para tabi'in serta tabi'ut tabi'in rahimahumullah kepada umat islam di bumi banjar Kalimantan Selatan Terkhusus Kabupaten Baritokwala, maka hal tersebut diwujudkan dengan didirikannya Yayasan Intan Ilmu Melalui Akta Notaris Nomor 28, Tanggal 20 Agustus tahun 2015 Yang disahkan oleh Kemenkumham Nomor AHU Garis 0011924.AH.01.04, Tanggal 27 Agustus tahun 2015 Salah satu cita-cita bersama Yayasan Intan Ilmu adalah Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Islam yang berlandaskan ajaran para salafus soleh Impian ini diwujudkan dengan mendirikan pesantren Intan Ilmu Dengan nomor statistik 510063040025 Pendirian pesantren ini dimulai dengan penyelenggaraan SMP Intan Ilmu Dengan izin operasional nomor 5 Garis Miring 117 Garis Miring Pembinaan SMP Garis Disdik Garis Miring 2019 Tanggal 26 November 2019 Seiring dengan perkembangannya, SMP Intan Ilmu ini kemudian lebih difokuskan pada pendidikan agama Dan dirubah menjadi marhalah mutawasitoh Saat ini sudah didirikan juga marhalah tanawiyah sebagai kelanjutan dari marhalah mutawasitoh Visi dan misi Visi menjadi lembaga dakwah dan pendidikan Islam yang unggul di Indonesia Serta amanah dengan meneladani generasi terbaik umat Islam Misi Satu, menyelenggarakan lembaga pendidikan Islam yang unggul, amanah, profesional, dan meneladani generasi terbaik umat Islam Dua, melaksanakan dakwah Islam yang berorientasi pada generasi terbaik umat Islam Tiga, menciptakan kultur pesantren dengan tetap menjaga kearifan lokal wilayah Kalimantan Selatan Empat, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud implementasi ilmu pengetahuan yang berlandaskan nilai-nilai Islam untuk kesejahteraan umat Lima, menyelenggarakan kegiatan pembinaan keislaman baik secara khusus maupun terintegrasi dengan pembekalan konten bidang ilmu Target lulusan santri Tujuh, menguasai dengan sangat baik bahasa Indonesia, bahasa Arab baik lisan maupun tulisan Delapan, mampu berkomunikasi dengan bahasa Inggris Sembilan, sanggup berdakwah menyampaikan Al-Quran dan hadith dengan pemahaman para salafus salih Target lulusan santriwati Satu, menguasai akidah Islam yang benar Dua, mengetahui tata cara ibadah yang benar Tiga, berakhlak yang mulia Empat, hafal 12 juz Al-Quran dan hafal 30 juz Al-Quran bagi yang berkemampuan Lima, hafal hadith arba'in nawawi dan hadith-hadith pilihan Enam, hafal matan-matan ilmiah Tujuh, menguasai dengan sangat baik bahasa Indonesia, bahasa Arab baik lisan maupun tulisan Delapan, mampu berkomunikasi dengan bahasa Inggris Sembilan, menjadi muslimah berilmu, terampil dan berakhlak mulia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!